Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang COVID-19 sudah menurun dan aman, tapi tetap melakukan progres yang ketat ya, supaya tidak naik lagi. Saya Yanni dari Kami Bijak, mau menginformasikan tentang rencana vaksinisasi anak-anak disabilitas. Informasi dari Kementerian Kesehatan tentang rencana vaksinisasi COVID-19. Untuk anak-anak disabilitas mulai usia 6-11 tahun yang akan bekerja sama dengan dua pihak, mungkin sekolah SLB, komunitas anak disabilitas, dan lain-lain. Tempat vaksinisasi nanti akan dilaksanakan di sekolah SLB. Orang tua masing-masing tolong mempersiapkan KTP atau KK untuk memproses pendaftaran vaksinisasi anak. Juga diharapkan mengecek dulu kesehatan anak sebelum siap divaksin. Apabila tidak memiliki nik, uruslah dulu dan melapor pada kelirahan. Oh iya, untuk anak-anak jalanan atau tidak bersekolah, nanti akan bekerja sama dengan dinas sosial untuk membantu prosedur vaksinasi. Ada tips penting orang tua tolong memantau kondisi anak setelah vaksinasi. Karena biasanya banyak anak disabilitas kurang memberikan informasi jelas atau diam. Oke, sekian informasi hari ini. Bagus ya, ini target vaksinasi nasional secara perlahan mencapai target. Terima kasih telah menonton. Tetap menonton Kami Bijak ya! Sampai bertemu lagi di Kami Bijak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.